Berawal dari sekedar hobi, Junaidi Zul, seorang warga di Jalan Pariwisata Kota Bengkulu, kini memiliki ribuan koleksi barang antik. Ribuan barang antik yang disimpan di rumah adat Raju Penghulu ini tak hanya milik pribadi, namun juga titipan dan hibah dari warga lainnya. Mengoleksi barang antik sudah ditekuni Junaidi sejak tahun 2021 lalu. Bahkan untuk melengkapi koleksi barang antiknya, Junaidi rela mencari hingga ke Pulau Jawa. Selain karena hobinya, alasan Junaidi membangun rumah koleksi barang antik juga bertujuan untuk mengedukasi generasi muda tentang warisan benda bersejarah. Di rumah adat Raju Penghulu ini terdapat barang-barang adat asli kota Bengkulu dari barang abad ke-17. Di antaranya perkakas rumah tangga tempoh dulu, senjata hingga mata uang puno. Kemudian memang hobi, hobi dari dulu memang sepuluhnya koleksi yang antik-antik. Tapi dulu itu ke motor malahan. Nah, setelah terakhir, memang berpikir sebuah generasi yang kini, generasi yang muda itu, susah untuk tahu di mana tempe ataupun nengok barang-barang yang tempoh dulunya. Pokoknya kita sediakan seperti itu, biar generasi muda bisa nengok zaman dulunya. Ceku nah, barang-barangnya berarti kehidupannya seperti itu, zaman dulu. Junaidi berharap kedepannya rumah adat ini bisa dijadikan museum ini hingga barang-barang yang dilindungi negara bisa terpajang di rumah adat Raju Penghulu.